Pemirsa sekelompok relawan yang tergabung dalam relawan sedulur saklawase di kota Salatiga melakukan kegiatan bakti sosial. Selain membagikan bingkisan sembako kepada warga yang membutuhkan, para relawan juga membagikan takjil kepada para pengguna jalan. Bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk saling berbagi dan juga menebarkan kebaikan. Puluhan relawan sedulur saklawase di kota Salatiga memanfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini dengan melakukan sejumlah kegiatan sosial. Meski diguyur hujan, tidak mematahkan semangat para relawan dalam melakukan kegiatan sosial yang bertempat di kota Salatiga. Ratusan paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain paket sembako, para relawan pendukung Muhammad Erfiano juga membagikan takjil kepada para pengguna jalan. Takjil gratis diberikan bagi warga yang melintas di jalan raya Arko Mulyo, kota Salatiga. Kegiatan bakti sosial ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Menurut ketua sedulur saklawase, kegiatan sosial akan terus dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan dan juga setelah lebaran. Hari ini kita melakukan kegiatan pembagian sembako di kota Salatiga dan juga pembagian takjil nanti di kota Salatiga. Kemudian dilanjutkan nanti malam kita melakukan kegiatan pengajian dan praktis sosial pembagian sembako di Kabupaten Semarang, di Ketamatan Keringapus tepatnya. Nah kegiatan ini akan kita lakukan terus menerus selama bulan Ramadan, bahkan sampai setelah lebaran kita akan terus melakukan kegiatan dengan tujuan untuk mensosialisasikan Muhammad Erfiano untuk kembali tutup di DPR RI di tahun 2024. Harapan kami dari kegiatan-kegiatan ini nanti kita lakukan bergirir di setiap ketamatan, daerah, di setiap desa, di empat kabupaten dengan tujuan sosialisasi Muhammad Erfiano. Dengan tujuan juga kita rampanyakan pemilik kami di 2024. Selain di kota Salatiga, kegiatan sosial pemberian paket sembako juga akan dilakukan di wilayah Peringapus, Kabupaten Sumarang.